Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yaitu tentang surat Al-Kafirun Al-Kafirun artinya orang-orang kafir Siapakah orang-orang kafir itu? Orang-orang kafir adalah orang yang sumpri Orang yang tidak beratau berislam Orang yang tidak mau menyimak Allah sebagai Tuhan Dan tidak mau mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah keputusan Allah Surat Al-Kafirun terdiri dari 6 ayat Dan surat ini merupakan keputusan yang ke-109 Surat Al-Kafirun terdolong surat Pak Kiyah Karena diturunkan sebelum Nabi melakukan hijrah kemanilah Artinya diturunkan di Mekah Lalu kenapa sahabat Al-Kafirun? Ashabun urutnya adalah Pada waktu Nabi melakukan dawah di Mekah Mengajak kaum kafir kurais menjadi nyawa Allah Nabi mendapatkan penolakan Penolakan Berbagai penolakan Oleh kaum kafir kurais Berbagai upaya diperlukan oleh kaum kafir kurais Memang hanya menawar Nabi Setelah upaya mereka dengan kekerasan gagal Mereka menawarkan kepada Nabi Arta dan jabatan Itu pun dipelakuin Nabi Akhirnya kaum kafir kurais Menawarkan kontroli Isi komprominya adalah Kerjasama dalam hal melakukan beribadahan Kaum kafir kurais Menawarkan kepada Nabi Untuk mau melakukan ibadah seperti mereka selama 10 tahun Dan kaum kafir kurais Mau ikut kepada Nabi Melakukan ibadah seperti Nabi selama 10 tahun Tentu hal itu ditolak oleh Nabi Karena aku berani terimanya Maka kemenangan bagi kaum kafir kurais Karena itulah Turunlah surat al-tahfir Kulia ayu al-tahfir Katakanlah Muhammad Wahai orang-orang kafir Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah Dan kalian bukanlah menyembah apa yang aku sembah Dan aku tidak pernah menjadi menyembah apa yang kamu sembah Dan kamu pula tidak pernah menyembah apa yang aku sembah Lakum di hukum bangadir Bagi kalian agama kalian yang menipu agama Surat al-tahfir berisi tentang Penegasan bahwasannya tidak ada toleransi dalam hak akidah Dalam masalah ibadah Lalu bagaimana caranya kita bertoleksi terhadap umat agama lain Cukup dengan tidak menggambung ibadah mereka Cukup dengan tidak merusak rumah ibadah mereka Cukup dalam kehidupan sosial Dalam kehidupan sehari-hari Misalnya Ada ketangga kita non-muslim Yang terkena musibat Kita harus membantunya Karena itulah Toleransi yang dilajarkan Rasulullah Yang dicontohkan oleh Rasulullah Itulah anak-anak sekilas tentang Surat al-tahfirun Nah setelah juga sekalian Tulis Surat al-tahfirun Beserta artinya Itulah yang saya ingatkan oleh Bapak Mudah-mudahan Anda semua dapat memahaminya Tetap Jangan tersehat Tetap semangat Menjalani Pembelajaran Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih